Anda kembali dalam special report dan pemirsa kita masih membahas bagaimana tanda kutip membaca bencana yang akan terjadi dalam sebuah bencana alam di Indonesia dan juga bagaimana atau apa yang harus dilakukan sebagai edukasi kepada masyarakat untuk membahas bencana tersebut yang mungkin saja akan terjadi di sebuah titik atau di salah satu titik. Tadi kita katakan atau Pak Risal mengatakan bahwa yarakat khususnya di Lombok ini membuat mereka tidak aware bahwa akan terjadi gempa susulan karena yang ditakutkan oleh masyarakat ini kebanyakan adalah tsunaminya bukan gempanya. Nah kalau dari BMKG ketika gempa terjadi yang tujuh skolariter ini sempat meredar informasi bahwa awalnya tidak akan terjadi tsunami kemudian akan terjadi ada informasi akan terjadi kemudian informasi tersebut kemudian menyebar kemarahan dengan informasi yang tidak tentu bagaimana sebenarnya penentuan akan terjadi tsunami atau tidak dalam sebuah gempa bumi? Ya terima kasih. Kalau di BMKG itu kita kan punya sistem monitoring ya jadi tsunami itu sebelum tsunami itu gempa dulu. Persyaratan tsunami itu ada persyaratannya. Dia misalnya magnitudenya di atas 6 kemudian dia dangkal, dangkal ya. Bukan kalau dalam sih tidak bisa, tidak mungkin terlihat terus kita lihat lagi yang lain. Kemudian di BMKG sudah mengembangkan sebanyak 17.000 skenario database tsunami. Kita pakai pemodelan berbasis machine learning, expert system ya. Nah dalam waktu kurang dari 5 menit setelah terjadi gempa besar tersebut, sistem bekerja secara cepat. Kurang dari 5 menit itu kita sudah bisa menganalisis keluar bahwa itu ada potensi tsunami atau tidak. Masuk lagi ke peringatan dini 2. Itu menginformasikan bagaimana gelombaan tsunami itu sendiri. Jadi itu seperti itu prosesnya. Sampai ke terakhir kita memverifikasi ketinggian muka air itu seberapa sih secara rata-rata gitu. Itulah yang waktu kemarin itu ada 4 lokasi itu carik, badas, kemudian ada benoa juga dan saya lupa yang lain satunya lagi. Itu terdampak tsunami setinggi 35 cm. Pertanyaannya masyarakat awam bahwa ketika BMKG meluarkan prediksi akan berpotensi tsunami, dikatakan berpotensi tsunami, apakah itu memang pasti akan terjadi tsunami, kita tidak katakan ukuran seberapa tinggi atau berapa meter. Apakah itu memang pasti terjadi atau bisa juga tidak terjadi sama sekali? Itu kalau berdasarkan analisis tadi itu, jadi di seluruh BPBD seluruh Indonesia sudah memiliki warning receiving system. Oke. Orang BIPT adakan beli, semua dipasang di BPBD seluruh Indonesia di Pemda. Nah peringatan itu akan masuk ke situ secara cepat, ada potensi tsunami atau tidak. Sambil menunggu proses selanjutnya gitu. Jadi pada prinsipnya, Pemda itu sebenarnya harus sudah siap gitu. Karena yang menentukan memencet serinnya atau evakuasi itu adalah Pemda. Oke. Berdasarkan data dari BMKG yang cepat itu tadi, seperti itu. Sehingga itu kita bisa ditentukan, ada 4 peringatan dini. Peringatan dini 1, 2, 3, 4. Oke. 4 itu sudah pengakhiran. Makanya kemarin kan jam 20.25 kan pengakhiran tsunami. Berakhirnya tsunami berarti sudah selesai. Nah apakah ada batas waktu berapa, berapa lama, berapa jam maksimal? Kalau secara SOP itu maksimal kita 2 jam. 2 jam? Maksimal, bisa kurang dari itu, tapi SOP 2 jam. Karena pernah terjadi dulu, kita kurang dari itu, terlalu cepat kita pengakhiran. Sehingga ada daerah lain yang masih terdampak, yang berada di daerah Teluk misalnya. Itu kan ada amplifikasi kan, kecepatan gelombang di situ. Jadi sudah pro SOP sudah seperti itu, jadi tidak ada masalah. Dan saya kira PMDA itulah yang akan menyampaikan kepada masyarakat untuk memujikan serina. Kan ada serina ya, untuk evakuasi. Terus menurut saya juga, masyarakat kan sebenarnya sekarang kan sudah online ya, punya HP, punya apa. Saya pikir BMKG sudah punya info BMKG namanya, bisa download. Saya kira evakuasi mandiri bisa dilakukan juga gitu. Jadi kita bisa melihat di handphone mengenai informasi tersebut, sehingga bisa secara cepat melakukan evakuasi mandiri. Nah, dalam kondisi panik, saya ingin tanyakan ke Pak Rizal. Dalam kondisi panik ketika sudah mendengarkan bahwa akan ada tsunami, berpotensi tsunami, Pak Sadli mengatakan bahwa masyarakat bisa menggunakan mungkin handphone dengan teknologi online. Apakah memang memungkinkan atau masih memungkinkan ketika dalam suasana panik, kemudian masyarakat masih sempat mengecek melalui online, apalagi mungkin dalam sebuah suasana tengah berwisata. Apakah memungkinkan itu sebagai salah satu jalan keluar untuk dikatakan sebagai penanggulangan bencana tsunami? Jadi begini, ada dua level ya. Pertama, kesadaran. Kedua, alam bawah sadar. Tadi yang saya sampaikan artikulasi media, itu sebetulnya tanpa sadar membangun alam bawah sadar publik. Jadi secara instinktif, orang takut dulu. Orang nggak mikir dulu. Bahkan dia tidak mengecek dulu. Nah, permasalahannya adalah informasi tentang tsunami berbeda dengan status gunung api. Mungkin Pak Sadli bisa jelaskan nanti, memang ada level sebetulnya. Tapi yang begitu disampaikan tsunami, mereka selalu berpikir kondisi terburuk, dan di alam bawah sadar mereka, Aceh. Jadi standar. Jadi ketakutan-ketakutan itu yang mendominasi. Jadi saya kira memang peran dari pemerintah dalam hal ini, itu mengurangi public fear. Bukan berarti mengurangi kewaspadaan. Kewaspadaan terhadap ancaman bencana tetap harus tinggi. Tapi bahwa ketakutan yang akhirnya menimbulkan kepanikan, itu yang harus kita coba tekan, kita kurangi. Dengan cara, ya tadi, pendidikan yang berkesinambungan. Mitigasi-mitigasi, edukasi bersifat komunitas, tingkat keluarga misalnya. Ini yang harus dilakukan. Jadi jangan sampai begitu terjadi kejadian, ada ancaman, goncangan, yang ada di benaknya justru bukan gempa yang dia khawatir, tsunami-nya dulu. Ini yang harus kita perbaiki ke depan sebetulnya. Oke, salah satu yang menjadi viral juga di media sosial adalah penanganan di Gagili, salah satunya Gili Trawangan, Gilemenu juga. Ini mungkin ada baiknya, nanti kita akan tanyakan kepada pihak-pihak lain, BNPB termasuk, tapi tidak ada salahnya kita bahas juga di sini. Bagaimana penanganan yang ini dinilai bahwa, bahkan sampai kebacaan negara bahwa penanganannya sangat-sangat minim sekali dengan kondisi ribuan wisatawan di situ, sementara kapal tidak tersedia cukup untuk mengangkut mereka. Bagaimana tanggapan Anda? Saya kira memang sudah mulai ya harusnya tempat-tempat wisata, itu ada simulasi-simulasi kebencanaan atau situasi darurat yang lebih sering. Setahu saya di Bali itu sudah dilakukan, karena memang pengelolaan wisata di Bali itu jauh lebih advance. Nah kalau Gili ini kan masih dikelola secara berbasis masyarakat, belum ada pengelolaan yang sifatnya terpusat oleh Pemda. Tapi bukan berarti itu kita bisa mengatakan bahwa Pemda tidak bertanggung jawab, Pemda harusnya bertanggung jawab. Dan kalau kita melihat tadi tayangan berbondong-bondong, kapalnya tersedianya tidak memadai, ini justru malah bisa mengakibatkan bencana lanjutan. Kapal terbalik misalnya karena kelebihan ruban ya. Jadi memang kita harus betul-betul antisipatif ke depan. Ini harus jadi pembelajaran. Jadi pembelajarannya jangan hanya pada ketakutan dan menunggu ketakutan berikutnya. Tapi kita antisipasi agar rasa takut itu justru berkurang. Itu yang harusnya kita lakukan. Oke, Pak Sadli. Saya pikir peram pemerintah daerah yang sangat penting. Karena kalau BMKG mengirimkan informasi peningkatan dini tsunami itu kan ada level. Level paling berbahaya itu adalah awas. Itu di atas 3 meter ketinggian tsunamiknya ya. Kemudian siaga itu antara 0,5 sampai 3. Kemudian waspada itu di bawah 50 cm. Kemarin yang kami keluarkan itu adalah paling rendah. Yaitu waspada. Di bawah 0,50 cm. Kalau level seperti itu itu tidak perlu evakuasi. Tidak perlu lari gitu loh. Tidak perlu evakuasi. Karena itu masih rendah sekali gitu. Jadi hendaknya kalau memang di PBBD-nya sudah... Berarti menurut Anda yang di 3 Gili tadi tidak perlu dievakuasi? Tidak perlu kalau kita melihat informasi seperti itu. Karena itu level terendah waspada. Justru yang berakibat yang kita hindari itu adalah chaos kan. Pandi. Itu berarti tidak ada informasi, saluran informasi dari pemerintah daerah ke masyarakat gitu. Harusnya pada saat itu disampaikan bahwa ada informasi seperti ini levelnya itu masih waspada gitu kan. Sudah waspada hanya di bawah 35 cm. Ketinggian itu tidak perlu evakuasi. Kalau misalnya di daerah yang punya serine. Tapi bagaimana dengan ancaman gempa selanjutnya? Kan makin kecil kan. Susulan itu kan tidak ada masalah seperti itu. Jadi contohnya misalnya di Bali yang Bapak Rivas saya sampaikan itu sudah bagus di sana. Jadi mereka sudah punya ada serine juga. Jadi ada levelnya itu kalau level waspada itu tidak perlu melakukan evakuasi seperti itu. Yang saya sampaikan tadi kenapa ada info BMKG ini bahwa semua orang punya gadget ya paling tidak. Itu paling tidak itu setiap hari itu mau informasi cuaca, gempa itu bisa dilihat di situ. Nah mungkin juga masyarakat di sana, di luar sana ada yang tidak tahu bahwa BMKG bisa diakses melalui konsep tersebut. Bagaimana sosialisasi dari BMKG sendiri? Justru gitu BMKG itu sosialisasi itu multimodat komunikasi. SMS, Whatsapp, Twitter, media sosial ya, Instagram, info BMKG melalui bisa di download di Playstore. Sudah-sudah semua. Kami sudah sering sekali sampaikan di media di mana ya. Tapi itu tadi sosialisasi itu sudah. Di tempat wisata termasuk? Sudah di Bali itu bahkan di dalam tempat hotel pun di channel satunya itu sudah jelas di situ keluar. Kalau kita ke Bali ya. Jadi kesadaran pemerintah daerah dan masyarakat itu paling penting. Bali dan Padang. Padang itu luar biasa hebatnya di sana. Gubernurnya itu sampai mengambil alis 6 sirina BMKG untuk dipelihara. Karena BMKG tidak sanggup, tidak punya dana yang cukup untuk memelihara sirina. Karena memang tugas pokok fungsi sirina itu adalah di Pemda kan. Yang mempunyikan sirina itu Pemda untuk evakuasi. Beliau dengan care mengambil alis itu. Saya yang pelihara gitu. Karena Pemda yang akan memencet sirina itu seperti itu. Pak Rizal sudah maksimalkan yang dilakukan oleh BMKG. Kita persiasi tapi tentunya ini masih bisa ditambah lagi mungkin apa yang bisa dilakukan. Itu yang saya sampaikan tadi. Bahwa Pak Sadli dan kawan-kawan di BMKG itu memang berurusan dengan alat. Kalau bicara di pemerintah daerah itu sebetulnya bicara dengan orang. Kewenangan. Orang yang punya kewenangan. Jadi ketika alatnya sudah disiapkan, mau nggak dipelihara dan dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. Nah ini yang saya sebutkan tadi diatur seharusnya di dalam pasal penanggungan bencana. Pasal-pasal di dalam undang-undang tersebut. Harusnya data-data yang sangat banyak, alat-alat yang sudah disediakan itu bisa dioptimalkan. Artinya komando itu tidak hanya pada saat tanggap darurat. Tapi komando itu spesifik untuk tugas-tugas khusus bagi daerah-daerah yang memang di ring of fire. Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi. Itu sudah pasti gunung berapi dan gempa-gempa tektonik itu akan sering terjadi. Kapannya tidak relevan seperti yang saya sampaikan di awal. Yang relevan adalah dimananya. Dan ketika kita sudah tahu dimana, pemerintah daerah harus lebih antisipatif. Oke, kita berbicara mengenai Lombok spesifik. Ini gempa sudah terjadi dua kali. Fase apa yang menurut Anda yang dilakukan sekarang? Apakah ini sudah tepat untuk proses evakuasi segala macam? Meskipun tadi dikatakan bahwa gempa-gempa dengan skala kecil masih terjadi, tapi tentunya ini masyarakat di sana tidak bisa kita pungkir masih khawatir, masih panik. Apa yang harus dilakukan? Pertama, bantuan logistik harus dipercepat ketibaannya di Lombok. Sampai dengan kemarin siang, itu masih ada beberapa rekan di organisasi masyarakat itu mau mengirimkan bantuan masih tertahan di Halim. Masih tidak tahu harus mengirimkan lewat apa. Kita tahu maskapai penerbangan kita nasional sudah menawarkan 50% diskaun, tapi 50% diskaun itu kan 50-nya lumayan juga ya. Artinya kemarin itu saya tahu ada survival kit yang akan dikirim seberat kargonya 7,5 ton. Itu masih terhambat. Sampai tadi pagi saya cek, katanya masih terhambat juga. Artinya memang sangat dibutuhkan logistik bantuan dan juga survival kit serta alat-alat berat. Alat-alat yang tidak terlalu berat lah, misalnya pemecah tembok, itu harus segera ada. Oke, Pak Sadli, ini pemerintah sudah menetapkan bahwa beberapa hari ke depan ini masih dalam kondisi tanggap darurat. Untuk masyarakat sendiri, apakah memang sudah tidak perlu panik akan terjadi lagi gempa susulan ataupun ancaman tsunami? Kalau gempa susulan itu akan terus terjadi, kalau kita prediksi itu per jam, kita prediksi per jam ya, per 6 jam. Itu kalau per 6 jam itu kira-kira itu susulannya itu perlu waktu sekitar 3 minggu sampai 1 bulan. 3 minggu sampai 1 bulan? Iya, peluruhan ya, peluruhan seperti itu. Saya pikir kita mitigasi saja yang paling penting, menurut Pak Ariwalan tadi, kita tidak bisa menghindar dari gempa susulan. Kita tidak bisa menahan, jangan datang gitu kan. Tapi kita sudah tahu bahwa dia akan terjadi susulan terus selama mungkin 3 minggu sampai 1 bulan. Karena ini berasakan prediksi secara algoritmai seperti itu. Jadi di kepada masyarakat mungkin yang paling penting adalah menghindari tempat-tempat yang sudah ada rukun Tuhan. Misalnya rumahnya sudah mirin, tapi kalau tidak ada masalah, musik gitu. Kemudian menghindari tebing-tebing yang akan terjadi longsor. Karena bisa saja terjadi kan longsor kan, misalnya kalau cuaca juga ada hujan juga. Dan ini sudah terjadi di Renjani kemarin? Ya, menyebabkan seperti itu. Jadi saya pikir itu tadi, mengikuti apa arahan-arahan BPBD setempat, kemudian senantiasa mengacu kepada data-data yang dikulangkan oleh BMKG. Karena percayalah bahwa BMKG itu adalah institusi negara yang sudah punya alat, sudah punya informasi, dan dimonitoring 24 jam 7 hari. Semua gempa-gempa susulan akan kami informasikan setiap hari, akan dilaporkan setiap jam. Oke, kita harapkan semua yang sudah dilakukan oleh pihak-pihak KERKI, termasuk BMKG ini dimanfaatkan dengan maksimal oleh masyarakat di luar sana. Dan kerjasama dengan PEMDA yang penting. Dengan PEMDA, itu yang paling penting. Dan juga yang paling penting adalah masyarakat tidak perlu panik, tapi juga tetap puas pada dengan semua yang kemungkinan bisa terjadi. Terima kasih Pak Risal dan juga Pak Satli sudah bergabung bersama kami. Kita harapkan pihak-pihak terkait juga menyaksikan apa yang kita bahas, agar bisa mengetahui apa yang sudah menjadi tugas-tugas mereka, termasuk juga BNPB yang kita sudah bahas tadi. Dan juga masyarakat tentunya tidak perlu panik, tapi tetap puas pada itu intinya. Terima kasih sekali lagi dan pemirsa informasi selanjutnya masih akan kami hadirkan. Masih terkait dengan gempa di Lombok Nusa Tenggara Barat sesaat lagi.